Peristiwa merah salju jelit 4. Bapak 4. Hidup mati bersama golok syukurlah tebasan golok ini tidak diteruskan. Memangnya siapa yang tahu bagaimana akibatnya bila golok itu ditebaskan. Yapke menghirut napas panjang, terunjuk senyum di kulum, dengan senyuman ini dia mengawasi Ban Betong Cu. Ban Betong Cu juga sedang tersenyum, mulutnya menggumam, bagus, ternyata memang tabah, punya keberanian, Yapke tertawa lebar, katanya, Metu Chai He ini belum buta, untunglah pandanganku kepada seseorang tidak keliru, apakah dia itu Fokong Cu yang tidak mau datang meski sudah tiga kali diundang Hoa Siang Cu itulah dia sahut Foang Soat pula. Kalau Fokong Cu sudah sudi kemari, berarti sudah memberi muka, silakan, silakan duduk mendadak Kong Sun Toan membalik badan, sorot matanya berkilat menatap Ban Betong Cu, serunya serak, goloknya tersorot pandangan penuh arti yang mendalam dari Ban Betong Cu, katanya tertawa, sekarang aku hanya melihat orangnya, sudah tidak melihat lagi goloknya, Kong Sun Toan mengertak gigi, kulit daging sekujir badannya sampai berkerut-kerut mengejang, mendadak dia membanting kaki, sereng, golok sabitnya menukik turun amblas ke dalam sarungnya. Lama berselang baru Foang Soat pelan-pelan membalik badan, dengan langkah kakinya yang berat melangkah masuk duduk di tempat kejauhan tangannya masih erat menggenggam goloknya. Golok yang dipegang tangan ini terletak di samping pedang panjang milik Buyung Bingcu yang tergeletak di atas meja dengan mutiaranya yang kemilau itu. Warna sarung goloknya yang kelam itu seolah-olah membuat pudar cahaya mutiara besar itu. Demikian pula cahaya muka Buyung Bingcu seketika itu pudar, mukanya menghijau pucat, mendadak dia berjingkrak berdiri. Sorot metohun cahitian bersinar tajam, sejak tadi dia memang sedang mengawasi orang, mukanya mengulung senyum, tuan. Tak menunggu kata-kata orang, Buyung Bingcu sudah menyela, kalau ada orang berani membawa golok masuk ke dalam ban betong, kenapa aku tidak boleh membawa pedang? Sudah tentu boleh, cuma. Cuma apa-cuma apakah tuan berani juga menanggung akibatnya? Beranikah? Bila pedang ada orangnya hidup, pedang tiada orangnya gugur Buyung Bingcu tertegun, sorot metohun yang semula mengandung senyum mengejek, perlahan-lahan beralih ke arah telapak tangan besi kongsuntoan yang mengeluarkan otot hijau merongkol itu, terasa bulu kuduknya berdiri, badannya semakin dingin dan giris. Selama inilah loh-lohsan mendekam di atas meja seperti baru bangun dari mabuknya, mendadak dia mengebrak meja, serunya tertawa lebar, bagus, pertanyaan bagus. Mendadak badan Buyung Bingcu berkelebat, dengan langkah sebat mendadak dia melangkah maju meraih ke arah pedangnya. Tapi sebelum jari-jarinya sempat meraih ke arah pedangnya. Berak perang, suaranya amat ramai, tahu-tahu tujuh pedang sekaligus telah dilempar ke atas meja pula. Itulah tujuh pedang yang serupa dengan hiasan yang seragam pula, digagang pedang dihiasi tujuh biji zamrut yang suarna dan serupa pula, tampak kemilau di bawah penerangan sinar api yang terang-benerang. Keruan jari-jari tangan Buyung Bingcu seperti kaku berhenti di tengah udara, jari-jarinya benar-benar menjadi kaku. Entah kapan Hoan Boantian pun sudah berada di dalam, meski ia tidak menampilkan rasa hatinya, dengan tenang dia mengawasi orang, katanya tawar, jika cuan ingin menyoreng pedang, silakan sekaligus bawa ke tujuh pedang ini, mendadak loh-lohsan bergerak tertawa pula, serunya, kuanteng ban betong ternyata memang sarang hari maugawa naga, agaknya orang-orang yang datang kemari malam ini takkan bisa pergi dengan leluasa. Kedua tangan ban betong cuh tetap terpentang di atas meja, duduk tenang-tenang, tegak lurus, tidak pernah bergeming dari gayanya semula peduli terjadi peristiwa apapun di tempat ini seolah-olah dia boleh berpeluk tangan di luar kalangan tidak perlu turut campur. Sampai melirik pun agaknya dia tidak sudi mengawasi buyung bincu. Raut muka buyung bincu amat jelek sekali, matanya melotot ke arah pedang di atas meja, lama juga dia menjublek di tempatnya, akhirnya dia bertanya, mana mereka orangnya masih ada, sahut hoan boan tian. Hun chai tian segera tertawa, tim rungnya, di dunia ini memang jarang ada orang yang benar-benar konsekuen, berani sama-sama gugur bersama alat senjatanya, loh loh san segera menanggapi dengan tertawa, nah, oleh karena itulah bagi orang yang pintar dia tidak mau membawa senjata, maka dia tidak perlu menyureng pedang, kepalanya masih mendekam di atas meja, entah masih mabuk atau tidak, tiba-tiba tangannya menggapai-gapai di atas meja seperti sedang mencari apa-apa, mulutnya menggumam, mana araknya, kenapa di sini selalu hanya bisa menemukan pedang atau golok, sukar benar menemukan arak, akhirnya Ben Betongcu bergelak tertawa, serunya, bagus, pertanyaan bagus, hari ini aku mengundang kalian, memangnya ingin minum sepuas-puasnya bersama kalian sampai mabuk, hayo lekas siapkan arak loh loh san mengangkat kepala, dengan matanya yang sipit masih mengantuk dia mengawasi orang, katanya, apakah kalau belum mabuk tak bisa pulang ya, sebelum mabuk takkan pulang, tapi kalau benar-benar sudah mabuk, bagaimana? apa bisa pulang sudah tentu bisa loh loh san menghelana pasam lil mengelus dada, kembali dia mendekat di atas meja, mulutnya mengomel, kalau demikian legalah hatiku, mana arak? arak sudah disuguhkan, cangkirnya emas, tekonya besar terbuat dari perunggu, araknya berwarna hijau bening, rona muka buyung bincu mirip benar dengan arak yang menghijau ini, sikapnya menjadi kikuk dan runyam, mau duduk atau berdiri, ataukah dia harus keluar saja? mendadak kiap kei juga mengebrak meja karanya, arak sebagus ini, kalau tidak dinikmati sepuasnya, bukankah menyianyikan hidup? masa muda jangan dibuang percuma, sudah lama aku dengar buyung kongcu seorang pemuda serbabisa, pandai silat pintar sastra, seorang seniman yang pandai tarik suara lagi, entah sudikah tarik suara di sini untuk menghibur hati, dan lera menyemarakan suasana, akhirnya buyung bincu mengalihkan sorot matanya, dengan tajam dia pandang yap kei seolah-olah hendak menelannya bulat-bulat, ada sementara orang setiap mengulung senyum selamanya tidak mengandung perasaan jahat, yap kei justru orang macam ini, lama juga buyung bincu mengawasinya, mendadak dia menghela nafas panjang, katanya, baik lalu ditariknya sebuah teko besar, menuang secangkir penuh terus ditenggaknya habis, dengan mengetuk cangkir emas yang berdering-nyaring sebagai iringan musiknya, segera diatarik suara mulai berdendang, langit bergetar bumi bergoncang, meca mengalirkan darah, bulan tak bersinar, begitu masuk ke ban betong, golop menguntungi pisau, manusia putus-ususnya, berubah rona muka Huncai Tian mendengar nyanyian ini, serempak kongsun toan membalik badan, sorot matanya gusar menyala-nyala, telapak besinya sudah meraih gagang golopnya pula, cuma sikap ban betong cu tetap tenang tak bergerak, malah rona mukanya menampilkan senyuman terang seolah-olah sedang menikmati makna lagu ini, kembali buyung bincu menenggak habis secangkir arak, seolah-olah dengan arak ini dia hendak membangkitkan keberaniannya, katanya keras, bagaimana pendapat kalian mengenai syair laguku ini aku pernah mendengarnya, Yap Keh mendahului buka suara, bercahaya sorot matu buyung bincu, sahutnya, setelah tuan mendengarnya, bagaimana pendapat tuan terasa olehku hanya sebaris kalimat saja yang benar-benar mengandung arti, hanya satu kalimat saja ya, hanya satu saja, kalimat yang mana Yap Keh memejamkan mata, segera dia pun tarik suara bersenandung pelan-pelan, golok memutus pisau, orang putus ususnya. Beruntun dia ulangi dua kali, lalu membuka kedua matanya pula mengerling ke arah Banbe Tongcu, katanya tersenyum, entah apakah Tongcu juga bisa menikmati di mana letak kebagusan dari kalimat ini mohon tetunjukmu, kata Banbe Tongcu. Golok memutus pisau, orang putus ususnya. Kenapa tidak dikatakan pedang memutus pisau, justru dikatakan golok memutus pisau dengan sorot matanya yang tajam berkali-kali dia pandang Buyung Bincu lalu berpindah kepada Fo'ang So'at, terakhir dia menatap Banbe Tongcu. Tenang-tenang Fo'ang So'at duduk di tempatnya, dengan tenang mengawasi golok di tangannya, kelopak matanya seolah-olah sedang mengkerat menyipit. Sebaliknya biji macu Buyung Bincu memancarkan cahaya terang, tanpa sadar dia sudah duduk kembali, ujung mulutnya mengulung senyuman aneh yang penuh mengandung arti. Begitu sorot matanya bentrok dengan pandangan Yap Kei, seketika menampilkan rasa terima kasih yang tak terhingga. Mungkin Hwi Tian Cicu memang laki-laki yang tidak suka cerwet, maka dia pun selalu hanya menggunakan sepasang matanya. Diam-diam dalam hati dia sudah bertekad hendak mengikat persahabaran dengan Yap Kei. Menjadi sahabatnya agaknya jauh lebih menyenangkan daripada menjadi musuhnya, juga lebih mudah. Melihat titik terang ini, segera Hwi Tian Cicu mengangkat seteko arak di depannya terus ditenggak habis, katanya dengan mengerut kening, memangnya kenapa harus golok memotong pisau, dimanakah letak kebagusan dari makna kata-kata ini Hoa Boa Antian menarik muka, katanya dingin, kebagusan dan makna kata-katanya, tentu hanya bisa diutarakan oleh orang yang melakukan nyanyian ini, seharusnya kalian langsung bertanya kepadanya, Yap Kei manggut-manggut sambil tersenyum, katanya, memang pantas, agaknya Chai Hai salah sasaran. Mendadak Banbe Tongcu tertawa lebar ujarnya, Chuan tidak salah bertanya, berkilat pula sorot metu Yap Kei, serunya, mungkin Tongcu juga. Dengan suara berat Banbe Tongcu segera memutuskan kata-katanya, golok koda dari kuanteng tiada duanya di seluruh dunia, entah pernahkah kalian dengar pameo ini golok koda dari kuanteng? Apakah di antara golok dan koda dari kuanteng ini satu sama lain mempunyai hubungan bukan saja ada hubungan, malah sangkut pautnya sangat erat, Oh Yap Kei bersuara dalam mulut dengan manggut-manggut. Dua puluh tahun yang lalu, dalam bulim hanya diketahui adanya Tube Bun, tiada yang tahu adanya Banbe Tong. Tapi dua puluh tahun kemudian, dalam bulim justru hanya dikenal adanya Banbe Tong, tiada yang tahu adanya Tube Bun, seri tawa yang menghias muka Banbe Tongcu sudah lenyap, lama dia berdiam diri, akhirnya menarik nafas, katanya sepatah demi sepatah, itulah karena orang-orang dari Sintu Tong sudah mati dan tersapu bersih pada 17 tahun yang lalu, meskipun rona mukanya kelihatan tenang-tenang saja, namun kerut keriput mukanya seolah-olah menyembunyikan keinginan membunuh yang menghayati sanuberinya, siapapun yang melihatnya pasti akan merinding dan bergidik. Siapapun yang pernah melihatnya sekali, pasti takkan berani melihatnya untuk kedua kalinya. Tapi Yap K justru masih menatap mukanya, tanyanya, entah kira bagaimana pula orang-orang Sintu Tong itu sampai ajal seluruhnya-seluruhnya terbunuh di bawah golok, mendadak loh-lohsan mengebrak meja pula, mulutnya mengigau, ahli renang akhirnya mati kelelap, ahli golok belakangan mati di bawah golok orang lain, memang omongan orang kuno tidak salah, masuk akal, masuk akal, mana arak Ban Betong Ciu mengawasi tangan kirinya yang tertabas kutung empat jarinya, setelah orang bicara habis, dengan tandas dia melanjutkan, setiap warga Sintu Tong, semuanya adalah saudara dari Ban Betong, setiap orang terpenggal kepalanya oleh golok orang, seluruhnya mampus di bumi bersalju. Hutang darah ini selama 18 tahun mendatang seluruh saudara-saudara dari Ban Betong, tiada satupun yang pernah melupakannya. Yapke tidak menyingkir dari tatapan sorot mata orang, sikapnya tetap wajar dan tenang, setelah merenung, akhirnya bertanya pula, selama 18 tahun ini, apakah Tong Ciu belum berhasil menyelidiki, siapakah pembunuh sebenarnya belum tangan Tong Ciu ini? Terpapas juga oleh golok yang sama, Tong Ciu mengenal golok itu, namun tidak mengenal siapakah orang itu. Golok tidak mungkin bisa ditutupi dengan kain hitam seperti yang dipakai untuk menutupi mukanya, benar, kalau golok dibungkus kain hitam maka dia tidak akan bisa membunuh orang, Fo'ang So'a tetap menatap golok di tangannya, mendadak dia menyelah dingin, kalau golok berada di dalam sarungnya berada di dalam sarungnya, sudah tentu golok itu pun takkan bisa membunuh orang, bahwa golok tetap berada di dalam sarungnya, apakah lantaran khawatir dikenali oleh orang tanya Fo'ang So'at? Aku tidak tahu, sahut Yapke. Aku hanya tahu satu hal, Fo'ang So'at sedang pasang kuping mendengarkan. Sambil tertawa Yapke berkata, aku tahu lah aku ada sangkut paut dengan peristiwa berdarah 18 tahun lalu, tentulah aku takkan membawa golok memasuki ban betong ini, sambil tersenyum dia melanjutkan, kecuali aku ini seorang tikun, kalau tidak, lebih suka membawa tomba atau pedang, sekali-kali tak berani membawa golok, pelan-pelan Fo'ang So'at berpaling memuka, sorot matanya beralih dari goloknya sendiri ke muka Yapke, sorot matanya memancarkan mimik yang aneh sekali. Baru pertama kali ini dia menatap muka orang begini lama, bukan mustahil merupakan yang terakhir pula. Pandangan buyung bincu sudah pudar seperti mabuk arak, mendadak dia berseru lantang, untunglah peristiwa itu terjadi 18 tahun yang lalu, peduli membawa golok atau membawa pedang, kukira sudah tidak menjadi soal lagi, kukira belum tentu, jengek Ho'a Bu Antian dingin. Semua yang hadir di sini, kata buyung bincu lebih lanjut, kecuali Loh Sian Sing, yang masih anak-anak semua, memangnya mereka waktu itu sudah pandai membunuh orang. Tiba-tiba Ho'a Bu Antian mengalihkan pokok pembicaraan, tanyanya, entah tuan sudah pernah menikah belum? Agaknya buyung bincu belum menangkap junturungan pertanyaan ini, terpaksa dia manggut-manggut. Sudah punya keturunan belum satu putra satu putri, sahut buyung bincu. Jika cuan ada bermusuhan dengan orang, jika cuan sudah tua tak punya tenaga, lalu siapa yang harus menuntut balas? Sakit hati cuan sudah tentu puteraku yang bertanggung jawab menuntut balas, Ho'a Bu Antian tertawa saja, dia tidak bertanya lebih lanjut. Memang dia tidak perlu banyak kata lagi. Lama juga buyung bincu melongot, akhirnya berkata dengan tertawa getir, apakah cuan mencurigai bahwa di antara kami adalah keturunan dari pembunuh itu? Ho'a Bu Antian menolak menjawab pertanyaan ini, menolak menjawab biasanya berarti pula semacam jawaban. Merah jengah selebar muka buyung bincu, Katanya, kalau demikian, hari ini kong cu mengundang kami kemari, memangnya ada maksud tertentu ya, memang ada jawaban ban betong cu tegas dan lantang. Mohon keterangan seru buyung bincu. Berkata ban betong cu pelan-pelan, kalau ada manusia, tentu ada anjing ada ayam, sepanjang perjalanan kemari, adakah kalian mendengar lolong anjing dan suara ayam berkotek? Tidak pernah, buyung bincu menjawab lebih dulu. Adakah kalian tahu apa sebabnya mungkin sekitar sini tiada orang yang memelihara anjing dan ayam? Kembali buyung bincu menjawab. Peternakan kuda di pinggir perbatasan, mana mungkin tiada orang memelihara anjing dan ayam? Oh, jadi ada tanya buyung bincu. Hanya Ho'a Siancu seorang saja, dia ada memelihara 18 ekor anjing ajak yang dibawanya dari perbatasan Tibet, dengan ujung matanya buyung bincu melirik ke arah Ho'a Bo'an Tian, katanya dingin, mungkin anjing-anjing peliharaan Ho'a Siancu tiada satupun yang bisa menyalak, bukankah anjing galak yang pandai menggidip orang tidak perlu menyalak. Ho'a Bo'an Tian menarik muka, katanya, tiada anjing yang tidak bisa menyalak di dunia ini, tiba-tiba loh-lohsan bersuara lagi. Hanya semacam anjing saja yang tidak bisa menyalak, anjing mati tanya Ho'a Bo'an Tian. Benar, loh-lohsan tertawa lebar anjing mati, hanya anjing yang sudah mati takkan bisa menyalak lagi, demikian pula hanya orang yang sudah mati takkan bisa bicara lagi. Ho'a Bo'an Tian mengerut kening, tanyanya, kalau orang mabuk-orang mabuk bukan saja pandai pentang bacot, malah dia selalu mengeluarkan kata-kata yang menyebalkan, agaknya kau jujur dalam hal ini, jengek Ho'a Bo'an Tian. Kembali loh-lohsan terloroh-loroh, katanya, memangnya omongan jujur biasanya amat menyebalkan bagi orang yang berhati jahat, mana arak gelak tawanya mendadak terputus, kembali dia jatuh pulas di atas meja. Ho'a Bo'an Tian mengerut kening, selebar mukanya menampilkan rasa muat. Tiba-tiba Ho'an Tian menyela bicara, di dalam ban betong semula ada 21 ekor anjing jantan, 17 anjing betina, jumlah seluruhnya 38 ekor, ayam ada 393 ekor, rata-rata setiap hari bertelur 300 butir, yang dimakan setiap hari ada 40 ekor, belum masuk dalam hitungan ini, bagai seorang koki yang biasa bekerja di dapur, dengan hapal di luar kepala satu per satu, dia sebutkan data-data yang ada kepada hadirin. Yapkei tertawa, katanya, entah berapa banyak ayam jantan? Berapa ayam betina? Kalau yang betina lebih banyak dan yang jantan sedikit, terpautnya terlalu banyak lagi, maka Ho'a. Siangcu harus lekas-lekas tambah obat kuat, supaya ayam-ayam betina tidak terpengaruh dalam memproduksi telur, Huncai Tian segera tertawa, katanya, Chuan ternyata memang orang baik hati, sayang sekali sekarang tidak perlu susah-susah lagi, kenapa tanya Yapkei tidak tahu. Mendadak Huncai Tian menarik muka, katanya, kini ke-38 anjing, 393 ayam seluruhnya sudah mati bersih dalam semalam suntuk, bertaut Alisa Kei, tanyanya, Kera bagaimana matinya Huncai Tian berprihatin, sahutnya, terputus kepalanya dengan golok, semuanya mampus dengan kepala terpenggal, mendadak buyung Bincu tertawa, katanya, jika Hunsian Ju ingin menemukan jejak pembunuhan jin dan ayam itu, aku sih bisa memberi sedikit bantuan, oh, coba jelaskan, pembunuh itu adalah seorang koki, kalau suruh aku sekaligus membunuh 300 ekor ayam, terang aku belum becus melakukannya, Huncai Tian menarik muka, katanya, dia bukan koki, dari mana kau tahu tanya buyung Bincu menahan geli, sekaligus orang ini mampu membunuh 400an anjing dan ayam tanpa diketahui oleh orang lain, betapa cepat gerakan goloknya itu, golok kilat yang cepat sekali, yak ke manggut-manggut, timrungnya, memangnya gerakan golok yang amat cepat sekali, tebasan golok secepat ini, jangan kata ayam dan anjing, umpama manusia pun leluasa dibunuhnya satu per satu, kata yak kei tertawa, itu tergantung orang-orang macam apa saja yang dia bunuh, sorot mecoh Huncai Tian menatap ke arah Foang Soat, katanya, golok cuan ini apakah sekaligus mampu mengutungi 400an kepala anjing dan ayam mimik Foang Soat tidak berubah, sahutnya dingin, sembelih ayam memotong anjing, tidak perlu menggunakan goloku ini, mendadak Huncai Tian menepuk tangannya, serunya, nah, itulah betul apanya yang betul tanya Yap Kei. Seorang yang memiliki kepandayan golok selihat itu, dengan senjata setajam itu, masakah dalam semalam suntuk sengaja meluruk kemari hendak menyembeli hayam memotong anjing jika otak orang itu sinting, tentulah dia terlalu iseng dan mencari kerja pocokan untuk melemaskan otot dan tulang, masakah cuan-cuan belum bisa merabah kemana tujuan dari perbuatan pembunuh ini tanya Huncai Tian. Tak bisa ku rabah, sahut Yap Kei. Umpama kalian belum bisa merabah junterungannya, tentunya pernah juga mendengar beberapa patah kata, kata-kata apa tanya Bu Yung Bingcu. Sorot meco Huncai Tian mendadak menampilkan rasa takut dan seram, katanya tandas, Anjing ayam tidak ketinggalan hidup. Apa? Anjing ayam tidak ketinggalan hidup. Seru Bu Yung Bingcu terkesiap kaget, kenapa ayam anjing diberantas seluruhnya kalau membunuh tidak beres keseluruhannya, masakah bisa tidak meninggalkan bibit bencana dikelap kemudian hari? Kenapa harus memberantas sampai ke akar-akarnya? Memangnya, para pembunuh 18 tahun yang menghabiskan seluruh anak murid Sintu Bun itu, hari ini meluruk datang pula ke Ban Betong tanya Bu Yung Bingcu tak mengerti. Tentulah mereka adanya, sahut Huncai Tian yakin. Meski sedapat mungkin dia kendalikan emosinya, namun rona mukanya sudah menghijau setelah mengatakan kata-katanya, lekas dia angkat cangkir menenggak habisaraknya, lalu menyambung perlahan, kecuali mereka, terang tak mungkin orang lain, dari mana kau bisa berpendapat begitu? Tanya Bu Yung Bingcu kalau bukan mereka, kenapa ayam anjing dibunuhnya lebih dulu, baru dia membunuh manusia. Bukankah berarti mengusik rumput mengejutkan ular lalu kenapa pula mereka harus berbuat demikian? Tanya Bu Yung Bingcu setengah tak percaya. Huncai Tian mengepal jarinya kencang-kencang, keringat dingin sudah membasahi jidatnya, katanya dengan mengertak gigi, karena mereka tidak ingin kami mati terlalu cepat, mati dengan gampang di tengah kegelapan malam di luar yang sepi, sayup-sayup terdengar suara ringkikan kuda, suasana di dalam ban betong menjadi tambah sunyi, tegang mencekam perasaan. Fo'ang So'a tetap mengawasi golok di tangannya. Yap Kei sebaliknya celingukan kian kemari memperhatikan air muka setiap hadirin. Entah sejak kapan kembali Kong Sun To'an sudah mencekal sebuah cangkir yang lain, dengan lahapnya dia sedang menenggak habis haraknya secawan demi secawan. Sementara Ho'a Bu'an Tian sedang berdiri menggendong kedua tangannya, dengan enteng dia mondar-mandir di bawah dinding gambar kuda-kuda yang hidup itu, langkah kakinya berat dan berdentam laksana diganduli rantai besar ribuan kati beratnya. Dengan muka memutih Hwe'i Tian Chi Chu sedang menengadah melihat langit-langit rumah dengan mendolong, entah apa yang sedang dipikirkan. Arak yang baru masuk ke dalam perut buyung Ming Chu lekas sekali sudah mengalir keluar menjadi keringat dingin. Peristiwa berdarah 18 tahun yang lalu ini, bila tiada sangkut pautnya dengan dia, kenapa dia harus menampilkan perasaan yang begitu takut? Walaupun ban Betong Chu masih tenang-tenang dan duduk lurus tak merubah gaya duduknya, seolah-olah segala persoalan tidak menyangkut dirinya akan tetapi kedua tangannya itu sudah hamlas melesak ke permukaan meja. Sekali mabuk menghilangkan kerisauan hati, memang orang yang mabuk lebih enak. Tapi apa benar loh loh San betul-betul mabuk? Seketika ujung mulut Yapke menampilkan senyuman manis, mendadak dia menyadari di antara setian banyak hadirin, yang benar-benar tidak berubah hanyalah dirinya sendiri. Lilin besar sudah menjadi pendek. Angin menghembus masuk dari balik pintu angin, sehingga api lilin bergoyang gontai, sehingga romen muka orang-orang di dalam ban Betong ini ikut berubah-ubah, dari hijau menjadi pucat lalu merah menyala, seolah-olah setiap hadirin mengandung maksud-maksud jahat terhadap sesama orang yang hadir dalam rumah ini. Sesudah lama keheningan ini mencekam perasaan mereka, akhirnya Bu Yung Min Chu mengunjuk tawa kecut, katanya lebih dulu, masih ada sebuah hal yang belum ku mengerti. Oh, hal apa tanya Hun Chaitian? Mereka sudah membabat habis seluruh Sin Chutong, seharusnya kalianlah yang mencari mereka untuk menuntut balas, kenapa malah mereka yang lebih dulu meluruk ke sini mencari perkara kepada kalian Sin Chutong dan Ban Betong semula memangnya seperguruan, sejak mula mereka sudah berjuang bersama, senasib sepenanggungan, jadi kau maksudkan bahwa mereka pun bermusuhan dengan pihak Ban Betong kalian? Bu Yung Min Chu menegaskan. Malahan dendam kesumat yang tidak mungkin dilerai lagi, ujar Hun Chaitian. Kalau begitu kenapa mereka harus menunggu 18 tahun baru meluruk kemari membuat perhitungan pandangan Hun Chaitian seolah-olah tertuju ke tempat yang jauh, katanya pelan-pelan, pertempuran 18 tahun yang lalu, meskipun mereka memberantas habis seluruh orang-orang Sin Chutong, namun kerugian yang mereka derita pun tidak keringan maksudmu waktu itu mereka sendiri sudah tidak punya tenaga untuk mencari perhitungan kepada kalian Ban Betong berdiri di Kuanteng, pasukan kudanya sudah berderap luas memasuki Tionggoan selama 30-an tahun, belum pernah ada seseorang yang berani mencari permusuhan dan mengganggu usik meski hanya sebatang rumput atau sebatang pohon milik Ban Betong kami, umpama benar mereka harus memulihkan tenaga dan menghimpun tenaga lagi, toh tidak perlu menunggu 18 tahun lamanya, debat buyung bincu. Setajam golok Mat Chohun Chaitian menatap ke mukanya, katanya, mungkin karena mereka sendiri sudah patah semangat, banyak yang cacat dan tenaga lemah karena sudah tua, oleh karena itu mereka perlu menunggu tunas-tunas muda berkembang dan tumbuh dewasa, baru berani meluruk datang menuntut balas, agaknya Chohun memang ada menaruh curiga kepada kami beramai sakit hati 18 tahun yang lalu masih terbenam dalam sanubari, sakit hati hari ini kembali tumbuh, ratusan saudara penghuni Ban Betong semua mempertaruhkan jiwanya untuk pertempuran terakhir yang menentukan ini, apakah tidak pantas kalau kami beramai harus bertindak kelewatan tapi bukankah semalam kami baru tiba di tempat ini buyung bincu mendebat lagi? Yap kei tiba-tiba tertawa, selanya, justru karena kami orang-orang asing yang baru tiba kemarin malam, maka kecurigaan mereka terhadap kami lebih besar, kenapa tanya buyung bincu pula? Karena kejadian itu baru kemarin malam pula terjadi, memangnya begitu tiba di sini, kami lantas turun tangan, apakah tidak mungkin orang-orang yang sudah tiba 7-8 hari lebih dulu yang turun tangan dendam perhitungan 18 tahun yang lalu, sedetik pun tidak bisa ditunda-tunda lagi, apalagi harus menunggu 7-8 hari buyung bincu menyeka keringat di atas jidatnya, gumamnya, soal ini tidak boleh dicampur aduk dalam persoalan ini, bisa tidak dibicarakan bersama, yang terang kita harus berterima kasih kepadanya, terima kasih. Yap kei menenggak dulu secangkir arak, lalu katanya dengan tersenyum, jika bukan kecurigaan terhadap kita terlalu besar, masakah hari ini kita bisa berkumpul di sini menikmati arak simpanan bertahun-tahun dari ban betong, tiba-tiba loh-lohsan mengebrak meja pula, serunya tertawa lebar, bagus, ucapan bagus, seseorang bila bisa berpikir secara terbuka menghadapi setiap persoalan, maka dia akan hidup senang bahagia menjadi manusia, arak, mana arak, arak segera ditenggaknya habis, buyung bincu segera mengejek dingin, ternyata bisa juga kau menenggak habis secangkir arak lagi, melotot mece loh-lohsan, katanya, asal aku tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk, peduli dia mau menganggap aku ini sebagai pembunuh ayam, pembunuh anjing, yang terang memang tiada sangkut pautnya dengan aku, kenapa aku tidak bisa menghabiskan arak ini, araknya, masih ada arak tidak waktu arak diangsurkan kepadanya, dia sudah roboh mendekam di atas meja lagi, segera hidungnya menggeros keras, dengan mendongkol Hoa Buantian melotot kepadanya, ingin rasanya sekali jinjing dia seret orang ini dari tempat duduknya terus dilempar keluar pintu, terhadap orang lain, terhadap urusan apapun, selalu Hoa Buantian dapat menguasai diri dan bersabar, menguasai emosi, kalau tidak, masakah dia sudah berdiri semalam suntuk di tengah hembusan angin badai yang dingin dan kotor itu, tapi begitu berhadapan dengan loh-loh san, amarahnya seketika seperti hendak meledak, rona mukanya yang dingin kaku seketika menampilkan rasa muak dan benci, Yap Kei sebaliknya amat tertarik, terhadap persoalan apapun, jika ada sesuatu yang rada gajil atau istimewa, sekali-kali dia tidak akan menyianyikan kesempatan malah dia pasti amat ketarik untuk mencampuri atau ingin mengetahui seluk belutnya, dikala dia mengamat-amati orang lain, Ban Betong Cu pun sedang mengawasi dirinya, entah memang sengaja atau tidak, sorot metu kedua orang tiba-tiba bentroh, laksana tajamnya senjata yang tiba-tiba saling bentur, seketika kedua sorot metu mereka sama-sama memunkratkan kembang api, Ban Betong Cu tertawa dipaksakan seolah-olah hendak mengutarakan apa-apa, tapi tiba-tiba buyung bincu mengejek dingin pula, sekarang boleh terhitung aku paham seluruhnya, kau paham apa tanya Hun Chaitian. Tentunya sama lopan berpendapat, di antara kami berlima, satu di antaranya pasti kemari dengan tujuan menuntut balas, bahwa hari ini kami diundang dan dikumpulkan di sini, bukan lain adalah hendak menemukan siapakah orang itu sebenarnya, apakah bisa menemukannya tanya Ban Betong Cu tawar. Tidak mungkin, sahut buyung bincu. Bukan saja orang tidak memberikan tanda pengenal diraut mukanya, kalau dia diharuskan mengakui sendiri, mungkin lebih sukar dari memanjat ke langit Ban Betong Cu tersenyum, ujarnya, kalau tidak bisa ditemukan, buat apa Cai He harus bersusah payah dengan mengadakan perjamuan minum arak ini, Yap Kei segera menimbrung dengan tertawa, urusan yang susah-susah tentunya sama lopan tidak akan sudi melakukannya, kiranya Yap Heng lebih memahami maksudku, pertemuan malam ini, selah buyung bincu pula. Apakah maksud yang sebenarnya? Apakah sama lopan masih ada petunjuk lainnya? Ataukah memang benar-benar hanya ingin mengundang kami minum sepuasnya belaka setelah menenggak habis tiga cangkir arak, agaknya pemuda. Anak hartawan ini menjadi besar nyalinya, pertanyaannya selalu tajam dan mendesak keterangan cuan rumah. Agaknya Yap Kei pun menaruh perhatian akan hal ini, seolah-olah pada diri buyung bincu dia menemukan sesuatu tanda-tanda yang luar biasa. Ban Betong Cu masih menepukur, tiba-tiba dia bangkit berdiri, katanya tertawa, sekarang malam sudah larut, jalan kembali ke kota terlampau jauh, untuk itu Cahi Hai sudah menyiapkan beberapa kamar tamu untuk kalian, sukalah kalian menyesuaikan diri dengan keadaan yang serba kekurangan ini, ada omongan apa biarlah dibicarakan besok saja, Yap Kei segera menggeliat sambil berbangkis, katanya, benar, ada omongan apa tidak berhalangan dibicarakan besok saja, HWI Tian Cicu baru sekarang buka suara, agaknya Yap Heng memang seorang yang bisa menyesuaikan diri. Sayang sekali bukan setiap orang di dunia ini bisa seperti Yap Heng, gampang mau menyesuaikan diri dengan keadaan, bersinar pandangan Ban Betong Cu, tanyanya, jadi tuan HWI Tian Cicu menghela nafas, ujarnya, orang seperti aku ini, kalau tidak mau menyesuaikan diri juga tidak bisa lagi, sementara pandangan Bu Yung Bincu tertuju pada delapan pedang di atas meja itu, karanya, apalagi tempat di sini tentunya jauh lebih aman, nyaman dan menyegarkan daripada hotel di dalam kota. Fokong Cu asal Goloku ini boleh tinggal di sini, maka juara Gaku berada di sini, sahut Fokong Soat. Tidak bisa, teriak loh-lohsan. Aku tidak bisa tinggal di sini, Hoa Bu Antian seketika menarik muka, katanya, kenapa tidak bisa tinggal di sini jika tengah malam buta rata bocah itu gentayangan men bunuh, celaka bila kesalahan memenggal kepalaku, bukankah aku mampus dengan penasaran jadi tuan berkukul hendak tinggal pergi dengan tingkah mabuknya, mendadak loh-lohsan tertawa, katanya, tapi jika besok pagi kalian masih bisa menyediakan arak, umpama betul-betul kepalaku terpenggal mampus juga setimpal dan pasrah nasib, setiap orang bangkit berdiri, tiada satupun yang berkeputusan hendak berlalu. Mereka merasa meski malam ini sukar mereka lewatkan dengan tenang dan tenteram, namun tinggal di sini lebih baik daripada berlalu atau pulang ke kota. Apalagi seorang diri berjalan di tengah padang rumput yang belukar, bukan mustahil kemungkinan bisa mengalami sesuatu di luar dugaan. Hanya Kongsun Toan seorang yang masih duduk angker di tempatnya, secangkir demi secangkir dia terus melalaparak dari cangkirnya.